Intro Belasan mobil off-road bersiap memasuki arena start di sirkuit Unwiku Purwokerto, Jawa Tengah. Mobil-mobil ini akan beradu ketangkasan di sirkuit yang banyak memiliki trek yang menantang. Tidak hanya trek yang kering, namun juga trek basah dan berair serta berbelo. Bahkan untuk mengendalikan mobil off-road rsi ini perlu keahlian tersendiri. Untuk sampai di garis finish, off-roader harus melintasi sirkuit sepanjang hampir 50 meter. Di sini peserta dituntut harus bisa mengendalikan mobil off-roadnya agar bisa melewati rintangan. Jika salah mengendalikan, tak menutup kemungkinan mobil off-roadnya justru terguling. Sirkuit off-road rsi ini memang dirancang mirip dengan off-road asli. Sehingga para peserta yang tergabung dalam komunitas zona rsi bawar ngapak Purwokerto ini ikut larut dalam mengendalikan kendaraan miniatur adventure-nya ini. Sehingga mereka bisa ikut merasakan saat mobil off-roadnya ini melintasi trek yang menantang. Pas ayahku purwoknya ini, aku langsung suka terus aku dipilihnya, terus aku dipilih mobil. Jalannya sempit, tapi aku terus berjuang untuk main mobil. Menjadi penghobi mobil rsi ini ternyata membutuhkan biaya yang tak sedikit. Bahkan mereka bisa menghabiskan koceknya hingga puluhan juta rupiah. Apalagi jika mobil yang dituruhnya ini hanya ada di luar negeri. Usut punya usut, sebagian dari penghobi ini mereka merupakan off-roader asli. Sehingga di saat pandemi COVID-19 ini, balap mobil off-road rsi ini bisa menjadi obat kanya. Imauk Ambar Wotok, Purwokerto, Jawa Tengah